Intro Foodies, kayaknya belum lebaran ya kalo gak ada kue kering Apalagi kalo deket-deket lebaran begini nih Udah kudur ready tuh kue kering ya di meja tamu Banyak juga yang bagi-bagi kue kering ke kerabat, rekan kerja, atau ke besti-bestinya ya Tapi masalahnya nih foodies, gak semua orang bisa dan sempet ya buat bikin kue kering Nah buat menjawab masalah itu, tenang Makan receh, punya solusinya Intro Oke kudis, nih kalo kalian belum tau yang namanya keju palem Ini dia tentunya keju palem Kalo kalian liat tuh, rasanya tuh gurih-gurih manis gimana gitu Bu, saya izin dong bu, pengen tau nih cara bikinnya gimana Boleh, boleh Duh kok malah mau ikut gerejokin bu Yanti sih, Siddiq Awas aja loh ya, kalo bikin kuenya gak enak, kamu wajib borong semua produksi gagalnya ya Oh iya bu, ini kan ada kue keju palem ya Iya Nah itu ada lagi gak tuh bu, kue-kue lain selain ini Banyak Oh banyak Wijen Wijen, terus apa lagi tuh bu Kastengel Kastengel Sabu keju Oh gitu Kue kacang Ini kalo puasa kayak gini nih menuju lebaran gimana nih bu, rame banget gak ya misalnya Alhamdulillah rame Rame ya pastinya ya Meskipun bu Yanti sedang gak lagi muda nih foodies Tapi jangan remehin kekuatannya yang bisa bikin kue kering puluhan toples perharinya Keren Dan you know what, yang lebih amazingnya lagi Bu Yanti buat semuanya tanpa mesin alias bener-bener literally handmade Wow Ini tuh terus bahan-bahan utamanya apa aja bu Ada mentega Ada butter Terus telur Susu Keju Keju Oke Terdengar simple ya pasti Tapi tak karena tekniknya harus pas foodies Biar adonannya gak gagal secara rasa maupun texture Oke Ya bengkok apa-apa Oh apa-apa Oke 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 Jadi caranya kayak gini foodies Kalian harus tau nih ya Pokoknya kalau usaha apapun yang penting tuninya Yang penting sama satu lagi Kalau dijual buat orang lain Kita makan kebersihan pastinya dulu ya Iya lah biar enak foodies nih Pasang tangan Setuju foodies? Meski usaha rumahan tetap ya Kebersihan jadi nomer satu Karena proses produksi yang bersih Menentukan juga kalau makinannya jaminan gak bikin sakit perut Cakep Oke kita langsung taruh di loyangnya Di sini Ah Sudah deketan gak bu? Sudah ya Buat kaum kau milenial pasti asing banget ya Sama kue keju palm ini Yes Karena emang keju palm ini adalah salah satu kue kering lebaran jadul Yang udah jarang banget ditemuin Nah ini kalau udah semua kita langsung panggang nih bu Iya Panggangannya dimana? Di depan Depan? Oke foodies sekarang kita ke depan Kita manggang Oke come on Next kita panggang pakai panggangan yang jadi saksi bisu perjuangan bu Yanti nih foodies Merintis usaha kue keringnya ini Oke foodies sekarang udah masukin ke oven Kira-kira berapa lama lagi bu? Sengaja menular matang Sengaja matang Panggangan ini menggunakan api atas dan bawah ya Biar kuenya bisa matang secara rata Selama proses panggangan bu Yanti biasanya setia tuh foodies nunggu di depan panggangannya Buat sesekali cek kematangan kuenya Dan sesekali loyang kuenya juga diputer-puter kayak gini nih foodies Dipindah posisinya gitu biar gak ada kue yang gosok Eh tau gak sih ini belum matang aja nih foodies Bah aroma kuenya udah menyebar luas kemana-mana Smells good Kecium kan? Hahaha Nah bu ini kan udah matang nih Abis ini terus langsung di packing atau gimana? Iya langsung packing Langsung packing? Tungguin dingin dulu sebentar Lanjut kita ke step packing ya Bisa dibilang nih ini adalah salah satu bagian paling sulit loh Bukan cuma karena kita harus tata kue secara rapi aja foodies Tapi siapa sih yang tahan godaan ya Buat gak icip kue-kue enak yang fresh from the oven kayak begini Sabar ya Siddiq Jam buka puasanya masih lama Bu maaf nih sebelumnya bu Kalau pecah kayak gini gimana bu? Iya gak usah Gak usah ya Tuh yang kayak gini gak usah dimasukin Buat saya nanti ngimil kalau udah buka puasa Gitu dong Siddiq Borong semua kue di tete kue kering ini ya Udah variannya banyak Terus kalau seluruh rasa Hmm udah deh gak usah diraguin lagi Foodies juga nih kalau lagi cari-cari kue kering untuk hampers Atau untuk saja di lebaran nanti kali ya Langsung aja datang kesini ya foodies Ke tete kue kering dan Yanti Cookies Yang ada di jalan listrik dalam 5 nomor 30 Kuitang Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Kue-kue buatan Bu Yanti ini juga ready di hari-hari biasa loh foodies Jadi kalau tiba-tiba pengen nastar nih Padahal gak lagi lebaran Cus langsung liat aja disini Oke oke Makan receh, menu receh Tapi rasa gak recehan